Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia bersama saya Riza Kali ini saya bersama dengan salah satu manajer di TI Indonesia Ada Ferdian Yazid atau biasa dipanggil Mas Didi ya Didi adalah manajer di Divisi Tata Kelola Ekonomi dan Sumber Daya Alam Nah kali ini kita akan membahas soal industri ekstraktif di Indonesia Nah baru-baru ini TI bulan lalu Oktober 2024 telah merilis sebuah laporan Yang berjudul tentang laporan kepemilikan manfaat perusahaan tambang di Indonesia Nah apa itu kepemilikan manfaat? Nah ini istilah yang mungkin masih cukup baru di dunia ekstraktif Walaupun di kalangan pemerintah maupun aktivis yang mengawasi isu-isu sumber daya alam Mungkin cukup familiar ya Nah yang disebut dengan BO ya Jadi open BO Nah ini kalau terminologinya secara umum mungkin akan sulit dipahami ya Akan atau mungkin terjadi penyimpangan makna gitu Jadi BO itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita mau membahas itu dari sisi isu governance BO itu sebenarnya apa sih? Dari sisi etimologi, terminologi atau apa yang kemudian kita bisa menjelaskan kepada publik Sebenarnya BO itu apa? Ya makasih Mas Reza Jadi BO ini atau beneficial ownership atau kalau bahasa Indonesia itu kalau di undang-undang disebutnya pemilik manfaat Dia mungkin istilahnya memang ini ya terlihat netral Cuma seringkali dianggap sebagai salah satu informasi yang kalau misalkan dibuka gitu ya Itu tuh bisa jadi semacam game changer atau terobosan lah buat mengungkap kasus korupsi Jadi dalam artian kita mungkin seringkali dengar kalau di media gitu ya Harus kejar sampai ke ujungnya Kalau mau ngurus korupsi jangan cuma yang level klastery atau bawahnya Nah itu maksudnya tuh yang ujungnya di atas itu disebutnya beneficial owner Si pemilik manfaat akhirnya Nah itu tuh kenapa rame konsep pemilik manfaat ini Mungkin teman-teman juga ingat dulu tahun 2016 Di seluruh dunia tiba-tiba ada yang namanya Parma Papers gitu ya Oh iya Pada saat itu hampir seluruh kantor media di ratusan negara Secara serentak dia publish orang-orang politik atau politik kayak exposed person Yang selama ini tuh menggunakan jasa firma hukum atau law firm Yang dia berlokasi di negara suaka pajak atau tax haven countries Jadi kenapa daftarin perusahaan di tax haven countries Maka jasanya law firm Karena di negara-negara tax haven itu Dia tuh punya keistimewaan Selain pajaknya hampir 0% Dan biasanya tuh juga jamin Kalau misalkan Anda bikin perusahaan disini Identitas Anda gak bakal ketahuan Tetap anonim gitu Nah kemarin tuh yang 2016 Identitas anonim itu pada kebongkar semua tuh Nah berarti BO itu sebenarnya Adalah menyembunyikan Identitas orang yang sebenarnya Yang memiliki Yang memiliki perusahaan itu gitu Jadi orang yang tidak mau diekspos Bahwa dia yang memiliki usaha tersebut Ya bisa dibilang seperti itu Makanya sekarang kan sedang didorong itu ya Transparansi BO itu tadi Jadi biar ketahuan tuh siapa sih Yang ada di ujungnya dari sebuah perusahaan Mungkin contoh sederhananya 2003 kemarin ada yang ramai itu ya Ada yang pemukulan Apa namanya Laki sama laki berantem Gara-gara perempuan Terus ternyata Laki yang gebukin anak orang itu Dia yang punya mobil jeep Rubicon Oh yang atas nama supirnya ya Yang Dandi itu ya Oh iya Ternyata itu pas di STNK dicek Bukan Dandinya yang punya Mobil jeep Rubiconnya Atau bukan bapaknya si Dandi Si Rafael Alun Tapi orang lain Oh malah ternyata Seinget saya Cleaning service apa ya Di Polda Nah itu tuh ya Kayak gitu tuh Berarti itu salah satu contoh Aktivitas menyembunyikan Pemilik manfaat dari mobil tadi Kalau kita mau definisikannya secara umum ya Iya Gitu Itu ya Apa Penyembunyian BO atau pemilik manfaat Dalam bentuk aset ya Kalau yang Kita omongin nanti yang di Yang ditambang ya Nah kalau bicara soal Itu kan berarti kan Kita udah kelihatan Jadi dia berusaha menyembunyikan Orang yang kira-kira Yang memiliki perusahaan itu Yang punya Mungkin dia yang mendirikan Keluarganya seterusnya Terus Selain tadi pajak tadi ya Kan Kalau dia menyembunyikan itu Berarti kan dia Menghindari ya Pajak ya Atau ditaruh di Di jurisdiksi yang Misalnya Di luar jurisdiksi Indonesia Nah Selain itu tujuannya apa sebenarnya Ketika Itu Disembunyikan BO itu Kenapa ada orang yang Mau menyembunyikan Identitasnya Bahwa dia yang memiliki perusahaan ini Bisa saja Misalkan nanti Perusahaannya Anggaplah berpotensi yang Merusak alam gitu lah ya Terus kalau misalkan Kepemilikannya ada di Negara Sokapa aja kan Anonim Bisa saja nanti Kalau misalkan ada kasus Dia terhindar dari Ini lah pertanggung jawaban pidana Atau liability nya Tiba-tiba kan hilang gitu Karena Keputus ya Siapa nih di trust Oh gak ketemu Atau juga Misalkan Banyak pejabat yang Ngakunya Dia gak punya Kepentingan lain Selain Sebagai pejabat publik lah gitu Kerja di Public office Tapi ternyata Ya ada Cawe-cawe nya gitu Di belakang Masih mengendalikan perusahaan Tapi daftarinnya ya Itu lewat Negara Tax 7 tadi Nah Kalau kita bicara Dalam konteks Yang Mungkin lebih spesifik Soal Indonesia misalnya Nah ini kan ada Dalam tanda penting Kewajiban ya Bagi perusahaan-perusahaan Untuk Mendaftarkan BO Nah Di Indonesia itu Dari sisi Kerangka hukum gitu Itu Posisinya apakah Setiap korporasi Ini kan berarti kan kita Korporasi ya Bukan Mungkin tidak hanya tambang ya Tapi seluruh korporasi Itu wajib Mendaftarkan BO Nah Itu Maksudnya Posisinya itu Mandatori atau Voluntary sekarang Kalau Terkait pelaporan Pemilik manfaat atau BO tadi Sebenarnya Sudah mandatori ya Seluruh korporasi Itu Wajib melaporkan Siapa saja Pemilik manfaatnya Termasuk TI Sebagai Badan hukum ya Badan hukum Dan juga korporasi lainnya Untungnya kalau TI Udah lah Korpor BO nya siapa Nah Itu sebenarnya Sejak dari 2018 Pada saat itu Ada Perpres 13 tahun 2018 Tentang Simpelnya Know your beneficial owner Jadi tata cara Mengenali prinsip Pemilik manfaat oleh korporasi Jadi disitu Diatur Apasih yang dikatalorikan Sebagai Pemilik manfaat Ada kriterianya ya Ada kriterianya Simpelnya dia Kalau punya Saham di atas 25% Terima keuntungan Di atas 25% Nah itu dianggap Yang ini lah Yang berdasarkan akta Kalau non akta Memang yang agak sulit Ya itu tadi Misalkan Dia itu Punya kewenangan Untuk memerhentikan Direksi komisaris Tanpa otorisasi Apapun Intinya dia ada Paling atas lah Posisinya gitu ya Atau misalkan Kalau dia itu Kalau yang bahasanya Agak luas Dia itu yang menerima Manfaat dari Persebaran terbatas Tapi memang seringkali Karena kan bio itu kan Itu ya Apa Sering Disamarkan ya Bentuk Pengandaliannya itu Dan Cukup rumit Jadinya Ada istilah yang Cukup luas tadi Misalkan menerima Manfaat dari perseroan Yang itu kan maknanya Agak Luas gitu ya Menerima manfaat Manfaat itu apa Manfaatnya apa Menerima gaji Misalkan itu kan juga Dikendirikan sebagai Menerima manfaat Jadinya ada Beberapa term yang Sengaja Mungkin ya Si pembuat kebijakan Sengaja dipakai Sangat luas Biar bisa menjangkau Yang itu tadi Tapi satu sisi nanti Itu mungkin bisa jadi Legal of all juga Nah tapi Kalau misalnya Kita bandingkan dengan Misalnya ada Pejabat publik ini Kan kita tahu nih sekarang Menteri-menteri Anggota DPR Kita itu kan Kebanyakan pengusaha Nah mereka kan ngakunya Di publik kan Sudah tidak Berbisnis lagi Misalnya kayak Seperti Menteri Dulu main Komarves ya Pak Luhut misalnya Atau Bah Lil itu kan Di banyak kesempatan Kan mengatakan Bahwa dia tidak lagi Mengurus usahanya Nah Itu pernah gak ada temuan Ternyata Dia misalnya Tidak lapor BO itu Misalnya Ada gak temuan itu Atau Apakah itu bagian dari Upaya menyembunyikan Apa BO dia Di perusahaan Yang dia dirikan Misalnya Kalau Case itu Bisa dibilang Memang seringkali Kalau pejabat publik itu Berkilat seperti itu Jadi Ketika dia sudah Menduduki Jabatan Eksekutif Atau Legislatif Bilangnya Sudah Mencabut Kepentingannya Di Perusahaan yang Terafiliasi dengan dirinya Atau malah Dia yang bikin Perusahaan itu Tapi kan Nah itu tadi Sulitnya Menentukan BO itu kan Harus Apa ya Mungkin ada Yang Tadi bisa dibuktikan secara Aktah dan non-aktah Lewat berbagai macam Perjanjian Atau mungkin Komunikasi yang Sifatnya Rahsial lah ya Kan kalau misalkan Belum ada Tindakan pelanggaran hukum Mungkin gak bisa Ditemukan lah Pembuktiannya Cuma Kalau dari Bau-bau media gitu Rumornya pasti Ketahuan Cuma memang Pasti ujungnya Ada ini lah Ada Orang yang dijadikan Sebagai frontman gitu lah ya Mungkin orang kepercayaan Yang mengendalikan Keluarga gitu ya Perusahaan Ya itu nanti Bahayanya malah Lebih ke arah Konflik kepentingan Dan kalau misalkan Dia Mengaku Bahwa Dia udah Gak punya kepentingan lagi Di perusahaan yang Dulu Dimana dia Jadi pemegang saham Atau direksi Ya harusnya Kalau misalkan Konflik kepentingannya Beran dicegah Ya orang itu Kalau jadi menteri Gak jadi menteri Yang Satu sektor gitu Sama perusahaannya dia Kalau perusahaannya satu sektor Kan mencurigakan juga gitu Jangan-jangan dia bisa dapat Informasi orang dalam gitu kan Nah Kalau pertanyaannya gini Kalau itu Dia mendirikan perusahaan Memang Perusahaan ini Perusahaan keluarga ya Nah terus Dia bilang bahwa Dia tidak lagi mengurusi Tidak lagi mengurusi Ini tanda petik Mengurus ya Nah kalau mengurusi Ini kan berarti kan Mungkin yang tertulis ya Komisaris Direksi CEO atau segala macem Tapi sebenarnya Dia BO gak itu Kalau kayak gitu Bisa dikategorikan BO gak Kalau orang Nah itu Dengan kepentingan semacam itu ya Perlu dicek dulu sih Apa namanya Tadi ya Kepemilikan sahamnya Seperti apa Dan Itu yang tadi Yang dibelikan secara akta Dan satu lagi Memang yang Paling sulit ini tadi Bagaimana Kan misalnya tadi Pusahaan keluarga Komunikasinya gimana Dalam keluarganya Apa mungkin Ada pembagian peran Oh sekarang Jadi menteri Lalu dulu dah Yang megang Perusahaan Tapi nanti Kalau udah Gak di Jadi pejabat publik Balik lagi ke situ Nah itu kurang tau Itu juga mungkin saja Ada gitu kan Diduga ada Seperti itu Memang itu karena Belum ada Apa namanya Karena Kalau misalkan Belum ada tindak pidana Kan berarti Dia belum bisa ditelusuri Belum bisa ditelusuri Nah bisa jadi Bisa jadi begini juga Mungkin ya Jadi ketika dia berhenti Secara Apa Ketika dia jadi pejabat publik Misalnya Pembagian keuntungan itu Gak masuk lagi ke dia Misalnya Sementara 5 tahun dia jadi menteri Atau Anggota DPR Nanti Apa Keuntungannya Gak usah ditransfer dulu lah Ditaruh dimana gitu Bisa jadi begitu ya Bisa Atau misalkan Kalau misalkan Beneran mau mencegah Konflik pentingan ya Itu tadi Presiden yang nunjuk menteri Harusnya gak Nunjuk menteri Yang Berasal dari sektor yang sama Dimana dia akan ngurus Oh berarti Misalkan dulunya perusahaan tambang Jangan jadi menteri SDM SDM ya Seperti itu Tapi sekarang ini ya SDM punya tambang Menteri Yang ngurusin investasi Mengurusin tambang Punya tambang Nah Terus ini Yang kemarin Dirilis oleh TI Soal Apa BO di sektor tambang Yang Apa Yang Mereset sekitar 120 perusahaan Nah Itu kenapa Dipilih 120 Lalu Temuannya gimana Dari 120 itu Iya Jadi 120 perusahaan tambang Yang dinilai TI Itu Sudah Dinilai Berdasarkan data Dari Extractive Industry Transparency Inisiatif Itu semacam Lembaga multi Stakeholder gitu Yang mendorong Transparansi Khusus di sektor Sumber daya Extractive Dan Modelnya Multi stakeholder ya Jadi ada Perwakilan Masyarakat sipil Ada perwakilan Negara Dan juga ada perwakilan Swasta Nah disini tuh Salah satunya Mereka memang Fokus di Ini ya Transparansi Payment to government Jadi pembelian pajak Ke negaranya berapa Sama mereka tuh ITI direnkingin Siapa sih yang dapat Siapa sih yang Bayar pajak terbesar Ke Indonesia Iya 120 perusahaan Terbesar 120 perusahaan Yang dinilai oleh TI Itu adalah 120 perusahaan Yang menurut ITI itu Yang terbesar Di Indonesia Yang masuk ke ITI Itu yang paling besar Nyetor pajak gitu ya Temuannya apa Dari situ Ini mungkin Kalau di ranking ya Itu Kan kita mau Cek DO nya Pemilik manfaat Itu gimana Temuannya Dari 120 itu Ya jadi Pas Kita cek 120 perusahaan Tambang ini Sebelumnya kan Kementerian SDM Juga Kementerian Kumham Klaim itu Klaim ya Kalau misalkan Di sektor pertambangan Pelaporan BO nya Itu dia yang Leading Atau Paling mending lah Di antara Sektor lainnya Katanya 100% Ini seluruh tambang Berarti ya Iya seluruh persen tambang Katanya jawab 100% Sudah melaporkan BO Tapi pas kita cek 120 perusahaan Tambang Di Indonesia Yang paling Banyak Nyumbang Pajak tadi Ternyata masih ada 30 perusahaan lah Yang Belum melaporkan BO nya Dari 120 itu aja Iya dari 120 itu aja Sementara perusahaan tambang Di Indonesia Lebih dari itu Sekitar 7200 Jadi Sample kita tuh Yang 120 Cuma sekitar Satu komaan lah Satu komaan persen Tapi yang terbesar ini Berarti kan Tapi yang terbesar Iya Nah itu Dari itu ya Apa Tingkat kepatuhan Atau compliance rate nya Nah Kalau dari Siapa sih Yang individu Yang di Diregistrasi Sebagai pemilik Manfaat atau BO itu Itu juga Hasilnya Kelihatan ada Pola yang sangat Mencolok ya Karena dari 120 perusahaan tambang Ada 25 perusahaan tambang Yang mengaku Dimiliki oleh Individu yang sama Oh orang yang sama 25 dari 20 itu Iya 25 dari 120 perusahaan 120 Ya berarti sekitar Lebih dari 1 per 4 ya Iya Hampir 25 persen lah Satu orang Satu orang Nah ini boleh sebut nama gak Nah itu namanya Maria Tiurma itu Maria Tiurma Iya Kebetulan kan kita TI Kalau riset itu kan Selalu itu ya Selalu coba Klarifikasi Ke Pihak yang sedang Kita nilai Dalam hal ini Kita coba Klarifikasi Ke Kemenkumham Pada saat itu Mungkin sekarang jadi Kemenkum Kementerian Hukum Kementerian Hukum ya Iya Pada saat kita Tanya Pada saat itu Kita belum publish Di bulan Juni 2024 Kita coba Bertanya tuh Ke Kementerian Hukum dan HAM Pada saat itu ya Kok kenapa ya Pas kita cek Dari Dari 120 perusahaan tambang Banyak nama Individu ini tuh Maria Tiurma Yang keluar mulu Banyak Banyak ya Apakah dia ini Bisa dalam buku kutip Oligark dalam tambang Atau bukan Karena namanya kan Nggak Nongol di Nama Misalkan 100 orang terkena Indonesia Siapa nih misteri Apakah mungkin Cuma sekedar Pinjam nama Dalam matian Kayak yang kasus tadi Jeep Rubicon Nah ini ternyata Kementerian Kumham sendiri Sebagai pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum Dan juga Dia tuh Mengekspresikan Kecurigaan yang sama Dengan TI Tapi dia Kumham nggak bisa Melakukan verifikasi Begitu ya Ketika dia misalnya Ada kecurigaan Kayak gitu Kenapa ini Paling banyak Misalnya kalau kita Sistem ya Kalau kita masukin nama orang Mungkin Kalau di luar tambang Mungkin banyak juga dia Bisa jadi ya Nah dimasukin Dia nggak punya Ini untuk melakukan Investigasi Atau dia cuma terima aja nih Jadi mengaminisrasikan Saja sebenarnya Nah sejauh ini Rekan-rekan Kementerian Kumham Itu Dia juga bilang ya Kalau misalkan Di website-nya sendiri Data yang Disampaikan Oleh Database Pemilik Manfaat Yang dimiliki oleh Ahu Kementerian Hukum Itu tuh memang Belum diverifikasi Hanya sekedar Dapat laporan Dari Si kuasa korporasi Tapi pas kita cek nih Pertanggal 8 November ini Jadikan Sebelum Sebenarnya sempat ditutup ya Sistem administrasi Badan hukumnya Khusus yang Menu Pemilik Manfaat Atau BO Ya Pas kita cek ulang Nama-nama Eh sorry Nama perusahaan Yang dia itu Melaporkan Maria Turma itu Sebagai Beneficial Owner Tunggal Atau sendiri Itu tuh pada banyak Yang masih belum bisa Diklik gitu Jadi kayak juga Mungkin nerima input lah Dari maskerasipil Oh ternyata nih Harus diverifikasi Seperti itu Cuma memang Nanti PR kedepannya Advokasi kedepannya itu Agar datanya berkualitas gitu Ya memang harus menyampaikan Pemilik manfaatnya itu Gak sekedar comply Dilaporkan Tapi juga diverifikasi gitu Mas Reza Nah Balik lagi ke yang tadi Berarti kan yang paling Kalau kita bicara soal Dari 120 perusahaan Yang dinilai yang Dengan apa Pembayar pajak terbesar Ya dari perusahaan-perusahaan tambang Berarti kan bisa disebut nih Kalau Yang namanya Maria Tiurma ini adalah Seharusnya orang yang paling Kaya gitu lah Kira-kira ya Nah Berarti kita tidak bisa nemukan tuh Ada gak misalnya Perusahaan-perusahaan Yang secara Publik Atau secara Di media itu Banyak beredar Misalnya Apakah Misalnya ya Kalau kita bicara tambang Misalnya kan banyak yang bilang Kalau tambang itu Ada Haji Ada Haji Isam misalnya Nah itu ada gak namanya disitu Terus kalau yang lain lagi Misalnya Grupnya Toba misalnya Atau Bakri misalnya Kan tambangnya lumayan besar itu Nah apakah nama-nama populer seperti itu muncul di dalam laporan 120 ini Nah itu yang menariknya Jadi dari 120 perusahaan Tambang tersebut Memang gak ada yang melaporkan itu lah ya Orang-orang kayak di Indonesia Atau oligark Yang Bergerak di sektor tambang Kebanyakan kita malah menemukan nama mereka itu Di posisi komisaris Jadi ketika melaporkan komisaris Oke itu mungkin akurat gitu lah ya Lagi kalau perusahaan TBK mungkin Mau gak mau Ya memang udah harus Menyampaikan Apa adanya gitu lah jujur Nah yang pemilik manfaat ini sih datanya Yang masih Ya bisa dibilang masih belum Reliable lah seperti itu Karena tadi belum diverifikasi Jadi Kalau misalkan dulu kita Bayanginnya tinggi banget lah Ya Data BO Game changer gitu Dengan Ungkap data BO Bisa ketemu lah Ujung dari suatu perusahaan siapa Ya Ultimate beneficial owner nya siapa Tapi ternyata kalau misalkan Kultus data nya seperti itu Takutnya ekspektasi kita Ketinggian gitu Jadi kita Bisa gak dibilang kalau misalnya BO di Indonesia itu Masih sebatas Mengadministrasikan Apa yang Jadi Semi voluntary gitu Jadi ketika disetor ke Tadi kumham tadi Ya kumham terima aja Jadi nanti yang ditulis siapa Yang dicantumkan nanti siapa Ya sejauh ini memang Masih seperti itu mas Reza Bahasanya apa Legal administratif Mereka nyebutnya Cuma memang satu sisi Tahun ini Maskat sipil Bersama juga dengan Stranas PK Memang sedang mendorong Kemenkumham Agar dalam verifikasinya itu Juga memungkinkan Adanya Input dari publik lah Kalau misalkan Anggaulah ada perusahaan A Perusahaan A Menuliskan Nama individu X Di Sistem BO nya AHU Ternyata publik Tau nih Bukan si X yang punya Kayak si Mereka Rumah gitu lah Nanti bisa Diganti Disesuaikan dengan Input masyarakat Itu sih sekarang yang sedang Berproses ya Nah nanti Teman-teman Bisa melihatnya ya Maksudnya Dari 120 itu Teman-teman bisa baca lagi Di research TI Ada di website TI Siapa-siapa saja tuh yang Paling Banyak ditemukan namanya Di 120 itu Dan kebanyakan nama Mungkin hampir semuanya nama itu Tidak populer ya Iya betul Bukan orang-orang yang Sering muncul di media Disebut-sebut di media Nah saya pernah Ini saya telusuri di Google ya Itu kalau Mereka Tio Rumah itu yang muncul Di media online Yang jarang Mungkin saya pribadi buka Terus itu dikayakan sama Kasus Timah Nah itu dia Kasus Timah ilegal di Bangka Belitung ya Yang itu terkait dengan PT RFN ya RFN atau RBN ya Ada RBT 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 itu RBT itu Nah tapi itu Dimuatnya di media online Di media online Yang jarang mungkin kita Jadikan referensi ya Tapi di media-media Seperti Kompas Tempo itu gak muncul Nah ini Berarti bisa jadi ada Indikasi itu ya Bahwa orang-orang Ini Yang dicantumkan Bisa jadi orang-orang Yang dicantumkan di BO itu Sebenarnya yang disebut tadi Menyamarkan tadi itu Kalau dicari gak ketemu orangnya Ya Makanya Tadi penting tuh Verifikasi Jadi Jangan sekedar puas Dengan tingginya Tingkat kepatuhan lah Misalkan dari sejuta perusahaan Dan 40% Ngelaporin Kedepannya ini BO Biar bener-bener datanya Berguna lah ya Bener-bener dipakai Sama penegak hukum Ya memang harus diverifikasi Siapa sih Pemilik sebenarnya Dari suatu perusahaan PRnya memang disitu Di Indonesia ini Berarti kan kalau Kita mau verifikasi lanjutan Misalnya salah satunya ya Kalau ini kan mungkin Kalau yang tadi disebut Maria T. Rumah itu Dia bukan pejabat publik Kan gak bisa ditelusuri LHKPN Tapi kalau pejabat publik Kan bisa tau kita ya Asetnya berapa Mobilnya berapa Dan seterusnya Nah kalau ini kan Paling dipajak ya Jadi kalau kita cari Kantor pajak punya gak Data orang-orang yang disebut ini Sebenarnya Harusnya punya Gitu gak Kira-kira Ya LHKPN juga Tadi kan mungkin saja ya Pejabat eksekutif Atau legislatif Kan singkat saya Mereka diwajibkan Menyampaikan LHKPN Dan kepemilikan surat berharga Ataupun saham kan juga Saham ya benar Harusnya dipublikasikan lah Jadi mungkin bisa di crosscheck tuh Antara Ngakunya Mega Di LHKPN Punya saham di PTA Bagaimana kalau di crosscheck Dengan datanya Ahu Kemenkumham Seperti itu Apa sesuai atau enggak Kalau misalkan Mencurigakan Yang mungkin Perlu ditelusuri lagi tuh Lebih lanjut Diverifikasi Seperti itu Nah Kemudian ini yang Berikutnya Soal kelembagaan Tadi kan disebut Kalau Secara Umum kan BO ini Didaftar BO korporasi ini Didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Dan ESDM juga membuat hal yang sama ya Atau Ini Cuma berbagi data saja Jadi daftarnya di Kumham Di Kementerian Hukum sekarang ya Lalu di share ke Kementerian ESDM Jadi sektoral gitu Jadi kementerian itu Semenjak Steranas PK 2018 Ingat saya Salah satu fokus aksinya Memang Mendorong Penerapan Keterbukan Beneficial Ownership tadi Dan salah satu capaiannya itu Memang Di sektor-sektor Yang Dianggap Rawan Terhadap Tindak pidana pencucian Uang dan terorisme Itu tuh Diajak Kerjasama lah Ber-MOU Jadi Kementerian Kumham MOU sama SDM Sama Kementerian Keu Sama Kementerian Kop UKM Dan Beberapa Kementerian lainnya Jadi Kementerian lainnya itu Di Di ini lah Di Apa namanya Diajadikan prioritas gitu lah ya Perusahaan-perusahaan Ekstraktif ini ya Misalnya perusahaan ekstraktif Kalau misalkan Dia mengajukan izin Harusnya Ditor nama BO nya Individu yang ujungnya Siapa sih itu Harus kasih tau Nah itu harusnya memang Kalau sudah Ber-MOU Mereka harusnya Sudah saling Bertukar data Seperti itu Sudah lebih Informasinya Mungkin Di Satu pintu gitu ya Iya Satu pintu Satu pintu Nah Kemudian Kalau kita bicara soal Apa Kelembagaan Kan tadi Kumham ya Nah kira-kira Kalau data BO ini Sebaiknya itu Diberikan kepada Siapa saja sih Sebenarnya Maksudnya Kalau kita bicara soal Mengadministrasikan Tapi kan juga ada Aspek Mencegah pencucian uang Tadi Nah harusnya Lembaga mana lagi nih Yang bisa Menggunakan data BO itu Sesuai dengan Tujuan tadi itu Mencegah terjadinya Pencucian uang Selain di Kumham Atau di Kementerian SDM Jadi Intinya kan data BO itu kan Bisa dipakai Buat Berbagai macam hal ya Terutama di Perizinan Di Pengadaan-pengadaan Jasa juga bagus Karena nanti misalkan Ada praktik Big rigging Atau kolusi Di antara Para peserta Tender di suatu PBJ itu bisa ketahuan Ujung-ujung Namanya siapa gitu Terus tentunya juga Memang harus dipakai ini ya Pendegak hukum Ataupun bahkan Kadang bank juga Maka sebenarnya Bank itu juga Beberapa kali Di Wakil oleh OJK Juga bilang Kalau Bank ini juga butuh nih Data BO Siapa sih pemilik Rekening ini Oh data perusahaan A Perusahaan A itu ujungnya siapa Jadi nanti kalau misalkan ada Ketahuan Transaksi mencurigakan Si bank itu cepat Nelapor ke PPATK gitu Misalkan Kalau misalkan ada transaksi Mencurigakan Yang mungkin awalnya Gak ketemuan Gak ketemuin Polanya Pas ada data BO Oh ternyata ketemu nih Mencurigakan gitu Tiba-tiba ada Uang banyak Ke perusahaan Yang terafiliasi Sama politisi Sama PEPS gitu Misalkan Harusnya memang Seperti itu ya Di Indonesia Nah Nah berarti kan kewajiban BO ini Sebenarnya Diwajibkan kepada Semua korporasi ya Badan usaha Termasuk TI ya Sebagai Badan hukum ya Betul Nah berarti kita bisa tahu nih Maksudnya publik ya Publik bisa cek ya Ini kalau Websitenya udah Kembali ya Karena kemarin Saya cek itu Gak bisa masuk Jadi masukin Ketika kita masukin PT Terus kita cari nama PT nya Gak bisa di klik Pada hari ini bisa Pada hari ini udah bisa Nah maksudnya publik bisa lihat ya Bisa lihat Misalnya kalau Ini kan lagi Lagi Ini lagi Lagi Isunya lagi ini Soal skin Apa banyak orang Tiba-tiba kaya Karena-kara Apa Punya perusahaan skin care Jadi 3 hari 4 Sorry 3 bulan Setahun 2 tahun Tiba-tiba jadi Sangat ini ya Sangat familiar di publik ya Terutama di media sosial Nah itu ada yang bilang Diduga ya Katanya itu Pejucian uang Nah publik sebenarnya Bisa cek kan Sebenarnya Kalau perusahaan A itu Sebenarnya itu Punya siapa Punya siapa Punya siapa Bukan orang yang muncul Di media-media itu Iya Itu Jadi publik Yang tadi disebut Didi Bisa ikut juga Mengontrol BO itu Jadi ketika yang dilaporin Misalnya adalah si A Yang ternyata ketika ditulusuri Gak mungkin dia punya perusahaan ini Gak mungkin dia punya mobil ini Dan seterusnya Nah berarti itu kan Ada indikasi ya Ada indikasi bahwa dia tidak melaporkan BO itu secara jujur Dan indikasinya tentu mungkin tidak pidana Nah terakhir Ini soal Kedepan ya Nah ini kan mumpung kita lagi di Masa transisi Baru sekitar satu bulan kurang pelantikan Presiden yang baru Nah ini kira-kira apa yang bisa diperkuat ini Dari sisi Regulasi Tadi sudah disampaikan bahwa Sebenarnya kita sudah punya peraturan sejak 2018 Kemudian dari aspek kelembagaan Yang tadi disebut juga oleh Didi Sebenarnya Apa yang perlu diperkuat nih Dari sisi regulasi tadi Apakah sudah cukup Dan yang kedua soal Bagaimana lembaga-lembaga ini bisa Saling bersinergi Memaksimalkan Regulasi BO ini Jadi kalau Dalam peraturan kedepan Memang Mumpung kita lagi punya pemerintahan baru lah ya Presiden kita baru Pak Perubowo Dia juga Kalau kita lihat-lihat Ketika Sedang rapat dengan Para menteri Kepala daerah atau kepala desa Sering ngomong kan Jangan korupsi tuh Nah mungkin tuh Data BO itu tadi Juga bisa jadikan sebagai terobosan tuh Misalkan Pak Perubowo juga bilang Jangan Nyolong dari APBN lah gitu Jangan garong Dari APBN doang Yang lain boleh Yang lain juga Nah itu tuh Biar Nggak dikibulin gitu ya Sama menterinya Sama kepala desa Atau sama Legislatif ya itu tadi Bisa saja pakai Data BO gitu Jadi Mulai apa Case building gitu Ngecek-ngecek Ada nggak misalkan Pengadaan ini Misalkan Misalkan pengadaan Catering di Kementerian A Nah itu Yang ikutan Pengadaan cateringnya tuh Isinya orang-orang di kementerian itu Atau nggak gitu Misalkan Dicek BO-nya Seperti itu Dicek BO PT yang Mensupply catering itu ya Iya Kayak gitu Atau mungkin Apa tuh Program andalannya Makan siang gratis Makan siang gratis Nah kan juga bisa juga tuh Itu kan nanti pasti banyak Yang ikut ya Iya banyak ikut Apakah yang ikutan itu Ternyata pas dicek BO-nya atau pemilik manfaatnya tuh Orang-orang yang inilah Terafiliasi sama yang punya program Jadi kan tuh juga Kaflik kepentingan tuh Ada yang main-main tuh sama APBN tuh Nah berarti gini Apa Prabowo harus bilang ke menteri-menterinya Termasuk kepala-kepala badan ini Supaya Laporin BO-nya Iya Jadi kalau bikin perusahaan BO-nya dilaporin Nah dari sisi regulasinya gimana Apakah perlu diperkuat Atau gimana Atau cukup dengan yang sekarang Kalau regulasi ini Memang yang mendesak Itu tadi ya Terkait kebutuhan verifikasi Jadi ketika Perusahaan melaporkan BO-nya Si Abu Nah itu beneran gak Dicek si Abu ini BO dari perusahaan si A tadi Jadi verifikasi itu Sangat penting Dan memang Singat saya ya Ada agenda juga Mau revisi perpres-nya Karena ada beberapa Oh perpres-nya Iya Beberapa hal yang dikira Masih Belum cukup lah Intinya Pengen mendorong agar Compliance rate dari pelaporan BO itu Yang awal Sekitar sekarang Sekitar 40% Lagi di 100% Terus juga tadi Biar gak ada legal Lookal gitu tadi lah ya Misalkan yang Kriteria BO itu Dia salah satunya adalah Menerima manfaat Dari Korporasi Itu kan Termnya kan sangat luas Nah itu juga Berpotensi salah gunakan Seperti itu Nah dari segi sanksi gimana? Sanksi Sejauh ini ada gak? Seingat saya Tahun ini tuh Kemenkum Kemenkumham Atau sekarang Kemenkiran Hukum Dia tuh udah mulai melakukan Pemblokiran Kalau misalkan Perusahaannya tuh Gak ngelaporin Siapa BO-nya Diblokir gitu ya? Diblokir Jadinya dia tuh Gak bisa mengakses Layanan yang ada di Kemenkiran Hukum Oke Otomatis dia gak bisa juga Mengakses layanan Misalnya Kalau dia perusahaan tambang Di SDM misalnya Nah itu Belum tau Apakah ada sinergi Antara Antar kementerian Antar kementerian ya Tapi harusnya Itu dilakukan ya Karena Kan ini Badan usaha Korporasi ini kan Sektornya banyak Nah Berarti kan Kalau kita bicara Kelembagaan Berarti kan Kumhamnya memang Diperkuat ya Harusnya diperkuat ya Jadi dia tadi Disebut Didi tadi Fungsi verifikasi Dan sebagainya Nah Terus Yang terakhir ini Soal Apa Terkait dengan Pelaporan tadi Yang sesuai dengan Riset TI tadi Itu Kira-kira Rekomendasi apa Yang disampaikan ini Di sektor tambang Dari hasil Riset TI Kira-kira apa yang Perlu diperbaiki Jadi memang Kalau Temuan utamanya kita Juga kesimpulannya Kelihatan jelas sih Meskipun Dia itu Tingkat kepatuhannya Dan melaporkan BO-nya itu Udah bagus ya Hampir 100% Saingnya gak dibarengi Dengan kualitas Data BO-nya tadi Masih banyak Nama orang yang sama Tadi lah Jadi memang PR-nya pertama Verifikasi Dimulai dengan Nama orang-orang itu Tadi yang mencurigakan Yang dia gak masuk Daftar orang terkait Indonesia Tapi tiba-tiba Ngaku BO dari perusahaan tambang Terbesar gitu kan Kan mencurigakan banget lah ya Bahkan Kemenkumham pun juga bilang kayak gitu Mencurigakan nih orang Iya Nanti bisa Publik bisa cari juga tuh Nama-nama orang yang Nanti bisa dibaca di Riset TI Kira-kira Kenal gak Gak kenal gitu ya Iya Kemudian juga Memang Verifikasinya Bisa dibikin ini ya Apa Berbasis resiko gitu Risk-based Verification Misalkan Kalau misal Perusahaannya itu Dalam satu grup yang sama Harusnya kan Kalau perusahaan dalam satu grup yang sama Itu melaporkan Pemilik manfaat Atau BO-nya itu ya Orangnya itu-itu aja gitu Nah Temuan kita tuh Ada beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha Dia mah ngelaporkan BO-nya itu gak Gak konsisten Jadi Keliatan kan dari situ mencurigakan Seolah-olah disengaja gitu ya Iya Seperti itu Makanya tadi penting verifikasi Ngecek Ngeliat apakah dalam struktur Grup usaha yang sama Terus memang Kalau misalkan perusahaan yang terdaftar di Jurisdiksi asing atau negara lain Itu juga Perlu dijadikan sebagai Faktor resiko juga lah Dalam verifikasi Dan memang kalau Di ilmunya apa Pencucian uang Kalau misalkan Layer perusahaannya atau Udah lebih dari 3 lapis Itu biasanya BO-nya mencurigakan itu Jadi penyembunyiannya lebih ini ya Lebih Lebih terlihat Oke Nah mungkin Demikian dulu pembahasan kita hari ini Nanti teman-teman bisa melihat Dan membaca lagi riset Terkait dengan pelaporan Pemilik manfaat Di perusahaan tambang Indonesia Nah dan juga publik bisa melihat Dan mencek sendiri Apakah Orang-orang yang disebutkan Di dalam laporan itu Memang benar-benar Pemilik perusahaan Atau Hanya dipasang namanya Dipakai namanya Untuk Mengaburkan pemilik yang sebenarnya Demikian Kita ketemu lagi Pada topik-topik yang berbeda Terima kasih Terima kasih